Bung Giman, tahan dulu. Ini sepertinya akan ada pernyataan dari bakal Capres-Cawapres, Anies Basudan Muhammad Iskandar berikut ini. Kita saksikan bersama. Kalau yang merintah Cawapres, kita laksanakan duluan pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quatilamillah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, hom swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya banggakan, calon Presiden Republik Indonesia, Mas Anies Basudan. Yang saya melihatkan, saya banggakan, saya cintai, Bang Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem. Yang saya cintai, saya banggakan, Bapak Ahmad Saifu, Ketua Umum PKS, Presiden PKS. Yang saya banggakan, seluruh jajaran DPP, Nasdem, PKS, dan PKB. Yang saya hormati, para kader, para simpatisan, para pendukung, para pecinta perubahan di seluruh Indonesia. Bang, Bang Surya yang saya cintai, sejak kita deklarasi 2 September 2023, saya berkeliling di seluruh tanah Jawa, seluruh Indonesia Timur, dan seluruh Indonesia Barat. Saya mendengar, saya melihat, dan saya diyakinkan bahwa rakyat Indonesia merindukan terwujudnya perubahan. Ketika saya tanya, yang pertama muncul adalah, kami ingin berubah nasib kami. Yang kami inginkan adalah, Indonesia yang berubah lebih adil, makmur, dan sejahtera. Kami berdua juga kadang berkeliling bersama-sama, dan kami menangkap denyut nadi, serta suara hati. Bahkan, suara yang selama ini disampaikan secara tertutup harapan yang terdiam. Harapan yang tertutup oleh kesuhutan, ketaatan, ketawa Tuhan, serta terimo yang pantum. Begitu kami hadir berdua, Silent Hope itu berubah menjadi gelombang keinginan untuk berubah menjadi lebih baik. Karena itu, terima kasih Bang Surya Paloh, terima kasih Pak Ahmad Saikhu, terima kasih seluruh kader-kader PKB, Nasdem, PKS, yang telah terus menggaungkan harapan dan cita-cita kita semua. Mohon doa restunya, mohon dukungannya, mohon bantuannya untuk menyampaikan gema perubahan ini, terwujud 2024 yang akan datang. Selamat berjuang, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.